Terdakwa kasus miras oplosan yang merenggut puluhan nyawa di kecamatan Cicalengka digelar di pengadilan negeri Balai Bandung, Balai Endah, Kabupaten Bandung. Sidang kedua yang digelar kali ini diberagendakan penyampaian keterangan saksi. Dengan menggunakan pakaian tahanan, tiga terdakwa kasus minuman oplosan yang menewaskan puluhan orang di Cicalengka, Kabupaten Bandung, menjalani sidang kedua di ruang Umar Seno Aji, pengadilan negeri Balai Bandung. Ketiga terdakwa yang menjalani sidang, diantaranya Samsudin Simbolon, yang merupakan pemilik gudang dan toko penjual miras oplosan, Hamciak Manik, istri Samsudin Simbolon, dan Julianto Silalahi sebagai penjual. Saat sidang berlangsung, barang bukti minuman keras oplosan serta keterangan para saksi dihadirkan di depan meja hijau. Menjelaskan agenda sidang hari ini memang agenda kedua, yaitu berupa keterangan saya saksi. Karena minggu lalu sebelumnya sudah kita bacakan agenda pertama yaitu pembacaan surat dakwaan kepada tiga terdakwa, namun masing-masing terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak menggunakan haknya untuk menanggapi surat dakwaan. Sehingga agenda hari ini lanjut, tidak eksepsi tapi lanjut kepada pemerintahan saya saksi. Ada pun saya saksi hari ini dari yang kita panggil secara pantul, enam orang dan baru hadir, tiga. Sebelumnya puluhan warga Cicelengka Kabupaten Bandung tewas akibat miras oplosan hasil racikan tersangka Syamsudin Simbolon beserta komplotannya. Terdakwa terancam pasal kombinasi yaitu 204 KUHP ayat 2 dengan ancaman seumur hidup dan 204 ayat 1 dengan ancaman 15 tahun penjara. Rezitya Prasaja, Bandung TV